Bupati Tabalong Anang Syahfiani mengapresiasi peringatan Hari Ibu tingkat Kabupaten Tabalong ke-95 tahun 2023. Melalui momen ini diharapkan para generasi penerus tetap memberikan kontribusi terbaik dan peran nyata dalam memacu percepatan pembangunan di Kabupaten Tabalong. Hal tersebut disampaikan Bupati Tabalong Anang Syahfiani saat memberikan sambutannya dalam pelaksanaan peringatan Hari Ibu tingkat Kabupaten Tabalong ke-95 tahun 2023 yang dikelar di pendopo bersinar pembataan. Dalam sambutannya Bupati Tabalong mengapresiasi peran serta dedikasi para perempuan atau ibu-ibu di Kabupaten Tabalong yang telah turut berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Tabalong. Bupati Anang mengatakan melalui peringatan Hari Ibu ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja, namun sebagai langkah evaluasi bagi para ibu-ibu generasi penerus terhadap sejauh mana cita-cita luhur kaum ibu, sebelumnya untuk bisa mewujudkan peranan kaum perempuan dalam pembangunan. Lebih penting adalah kita melakukan evaluasi. Sudah sejauh mana cita-cita luhur kaum ibu sebelumnya yang tercetus pada tahun 1928, itu sudah bisa kita wujudkan. Sudah banyak memang kaum wanita yang duduk di pemerintahan, dia legislatif sebagai pengusaha, TNI-Pohri, tetapi tentu kita tidak boleh berpuas diri. Nah dalam konteks itulah, saya berharap agar peringatan Hari Ibu pada tahun ini paling tidak sebagai upaya kita untuk mengaktualisasikan nilai-nilai perjuangan perempuan pada tahun 1928, jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Tabalong berharap kepada kaum perempuan generasi penerus untuk tidak menjadi penonton, namun menjadi pemain utama di tengah-tengah kemajuan Kabupaten Tabalong dalam konteks perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.